oke ini kembali lagi bersama mas e-vlog ya selamat pagi selamat siang selamat malam update hari ini lagi ada toyota avance ya 2007 ini keluhan overhead ya mengalami overhead pada kecepatan 120 ya dan kalau overhead itu ada beberapa kemungkinan ya bisa dari radiator bisa dari selangnya bocor atau bisa dari paking head atau bisa juga dari termostat dan ada sebagian lagi lah jadi banyak-banyak apa namanya banyak penyebabnya yang overhead itu dan ini penyebabnya itu sudah ketahuan penyebabnya itu dari radiatornya ya radiatornya itu mampet ya kotor jadi sirkulasinya sudah kita ganti ya sudah kita pasang ini radiatornya ganti yang original ya di overheadnya itu ketika kecepatan 120 dan ini kondisi radiator yang lama kondisinya seperti ini ya kotor karena sudah nggak pakai air coolant lagi ya jadi kotor banget ini banyak lumpurnya pada mampet ya nih kondisinya kondisinya seperti ini ya jadi kalau di service itu sudah banyak yang tambal-tambalan ya sudah banyak service jadi kita memilih untuk ganti yang baru ya itu yang baru itu original itu harganya sekitar 850-an ya kurang lebih ya original itu sudah banyak tambal-tambalnya jadi kita memilih ganti yang baru itu tambal-tambalnya sudah banyak ada tiga itu kalau nggak salah jadi sekarang kita ganti yang baru ini sudah kita pasang ya dan untuk pergantiannya itu cukup lumayan mudah cuma lepas selang atas bawah kemudian pakai kunci 10 ya lepas motor fan nya terus pegangan radiatornya itu ya jadi cukup mudah Oke jadi seperti itu ya vlog kali ini yang mau bertanya-tanya bisa tulis komentar di bawah ya dan dan ini bungkus radiator yang barunya ya original itu ya harganya sekitar 800-850-an kurang lebih segituan oke nikus ini sudah selesai ya sudah kita pasangkan semuanya dan sudah kita tes ya dan alhamdulillah sudah normal kemudian air radiatornya juga kita ganti ya kita pakai coolant lagi biar bersih ya jadi kalau radiator baru pakai coolant itu langsung berani ya nih coba kita starter kita hidupkan ya oke ini sudah hidup ini sudah hidup dan sirkulasinya juga sudah sudah bagus ya apa selang atas bawah sudah panasnya merata dan sebelumnya juga radiator yang lama juga bocor itu ya samping-sampingnya itu bocor dan ini sudah enggak ada yang bocor mudah-mudahan awet ya aman untuk berjalanan jauh ini sudah aman tinggal kita serahkan kepada yang punya jadi seperti itu ya terima kasih yang sudah nonton videonya semoga videonya banyak manfaatnya dan jangan lupa yang belum like comment dan subscribe silahkan dan yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Oke sekian saya akhiri terima kasih untuk vlog kali ini Oke terima kasih